Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adaja channel Tubas Terima kasih masih menyaksikan Maman Adaja channel Teman-teman semua hari ini Admin akan melakukan pemupukan timun batara F1 panah merah Usia 23 hari setelah tanam Nah untuk pemula ya Usia 23 hari setelah tanam ini Seperti ini teman-teman Mungkin saja ada pemula yang penasaran Seperti apa sih tanaman timun batara Untuk usia 23 hari setelah tanam itu Nah inilah ciri-cirinya teman-teman Yang pertama tunas air Sudah mulai memanjang teman-teman Dan juga Untuk bakal bunga juga sudah muncul ya teman-teman Di usia 23 hari setelah tanam ini Untuk timun batara F1 panah merah Nah untuk warna daun Alhamdulillah Hijau ya Bahkan hijaunya hijau muda Ini ada hubungannya dengan pupuk organik ya teman-teman Inilah bedanya kalau kita Menggunakan pupuk organik Nah Admin pada hari ini juga akan share Ke teman-teman semua pupuk apa saja Untuk usia 23 hari setelah tanam Salah satunya yaitu asam amino Yang mana asam amino ini akan menyuburkan tanaman ya teman-teman Lengkap unsur NPK nya Nah untuk timun batara ini Untuk bentuk batang ya Besar batang cuma standar ya Lebih kecil dari untuk timun komandan Yang beberapa waktu lalu Admin tanam Ini cuma sebesar Kelingking kurang lebih Nah tapi untuk bakal bunga sudah muncul ya Seperti yang teman-teman saksikan Untuk timun batara ini Dan daunnya juga hijau teman-teman Nah untuk keracikan dari pupuk Usia 23 hari setelah tanam ini Admin akan share ke teman-teman semua Karena untuk usia 23 hari setelah tanam ini Sudah memasuki Pase mendekati Generatif ya teman-teman Ini adalah masa transisi Dari vegetatif ke generatif Untuk usia 23 hari setelah tanam Nah perlu kita perkenalkan Pupuk tinggi kalium Kepada timun usia 23 hari setelah tanam Nah untuk amunisinya Usia 23 hari setelah tanam ini Yang pertama ini asam amino Asam amino ini sudah berusia 6 bulan teman-teman Ini berasal dari asam amino hewani Dan juga nabati Nah yang hewani ini ya teman-teman Ini bekas asam amino dari ayam Ini sudah 6 bulan teman-teman Aromanya juga sudah menjadi aroma pupuk ya teman-teman Dan Admin juga tambahkan telur Berserta cangkangnya Untuk menambah unsur kalsium Pada asam amino kita nanti teman-teman Nah hari ini Admin akan saring terlebih dahulu teman-teman Ini Alhamdulillah ada jerigen yang kosong teman-teman Ini cocok sekali ya untuk kita saring Karena sudah ada wadahnya untuk khusus pupuk asam amino Dan pupuk asam amino ini sampai panen kita nanti Tetap kita akan kocorkan teman-teman Dicampur bersama amunisi-amunisi yang lainnya ya teman-teman Nah untuk penyaringannya sederhana teman-teman Pakai saringan seperti ini saja Menggunakan corong ya teman-teman Kita saring supaya kita mudah Nanti dalam menakar dosis teman-teman Karena Kalau tidak disaring susah kita ya Untuk menakar dosisnya Ya kita saring teman-teman Seperti ini Ini cangkang telur teman-teman Ini bagus sekali untuk kebutuhan dari tanaman timun ya Usia 23 hari sampai nanti sampai habis teman-teman Karena kalsium ini Juga mencegah dari serangan penyakit teman-teman Jadi kalau kita kocor dengan kalsium Atau kita spray dengan kalsium Tanaman kita tidak mudah terserang penyakit teman-teman Dan juga untuk mencegah rontok bunga teman-teman Ya untuk Amunisi hari ini Kita sudah siapkan teman-teman Amunisinya Tiga ya Yang pertama ini Asam amino Dan itu Yang Ada Plastik berwarna biru ini Ini adalah Bionuklir ya teman-teman Bionuklir yang Dicampur dengan NPK mutiara 16 meroke Ini bagus sekali untuk tanaman mentimun Dari vegetatif ke generatif Nah untuk selanjutnya ini Skor organik Kita juga akan perkenalkan ke tanaman timun kita Di usia 23 hari setelah tanam ini Nah skor organik ini Tinggi kalium ya teman-teman Untuk Memperlebat bunga dan buah Juga untuk Ketahanan dari penyakit teman-teman Terutama jamur ya Jadi skor organik ini Selain pupuk juga Sebagai fungisida organik teman-teman Ya teman-teman Sekarang untuk dosisnya Dosis dari asam amino ini Kita gunakan Dosis tinggi teman-teman Yang sebelumnya Kita cuma pakai-pakai Seratus ratusan Hari ini Kita udah kasih tambah Yaitu 200 ml Teman-teman Untuk 10 liter air ya Untuk asam amino nya Ya seperti ini ya Untuk pupuk asam amino Warnanya hitam ya teman-teman Seperti EM4 ya Sudah hitam seperti ini Ini asam amino yang joss banget teman-teman Ini lengkap Unsur nitrogen ada Pospat juga ada Kalium juga ada teman-teman Dan juga kalsium tadi teman-teman Karena ada cangkang telurnya Bahkan ini dulu Ayamnya ini Tidak di kuliti ya teman-teman Plus tulang-tulangnya Jadi Ada harapan kalsiumnya Dan pospotnya juga bagus teman-teman Ya untuk selanjutnya ini Bionuklir dari NPK Meroke Juga bersama Bahan-bahan organik lain Ini sudah joss sekali Untuk masa pertumbuhan Ataupun Masa pembuahan Teman-teman Kita taikan dosisnya Yang sebelumnya 100 Hari ini kita kasih 200 Teman-teman Untuk Bionuklirnya Jadi total 400 ml Ya teman-teman Dari asam amino Dan Bionuklir Nah sekarang Untuk skor organik Ini tinggi kalium Kita gunakan Kecil saja Kecil dulu ya teman-teman Ini kita Gunakan dosis 100 ml Jadi nanti totalnya Plus Skor organik ini Total 500 ml Ya teman-teman Atau setengah liter Untuk 10 liter air Ini sudah termasuk dosis tinggi Tapi tidak masalah teman-teman Karena timunnya juga sudah Lumayan besar ya Sudah usia 23 hari setelah tanam Ya untuk perpohonnya nanti Ini kan dari 10 liter air Tadi dosisnya kita menggunakan Berarti totalnya 500 ml Ya teman-teman 200 Tambah 200 Tambah 100 Ya ini 500 ml Sama dengan setengah liter Teman-teman Nah ini sudah dosis tinggi Termasuknya ya teman-teman Kita kocorkan Perpohon 200 ml Ya teman-teman Untuk Perlubang tanam Teman-teman Baik itu yang isi 2 Ataupun isi 1 Kita tetap kocorkan 1 gelas Perpohonnya Dan alhamdulillah teman-teman Untuk pupuk ini Bisa teman-teman saksikan Dari warna daunnya Cerah ya teman-teman Batangnya Bagus ya Daunnya juga Bagus ya teman-teman Oke teman-teman Seperti itu Dosis Dan cara menyaring Itu tadi Asam amino Ya Untuk Pengocorannya Teman-teman juga sudah Paham lah ya Seperti ini ya 1 gelas perpohon Per Lubang tanam Ya teman-teman Oke teman-teman Untuk Teman-teman Yang pemula Admin akan Sajikan Tanaman timun Usia 23 hari Setelah tanam ini Pada akhir video Ya teman-teman Jangan lupa Teman-teman Saksikan terus Perkembangannya Untuk timun batara F1 Panah merah Oke teman-teman Admin pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton